Intro 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 Yang? Oke sayang. Ya udah sekarang aku kerja dulu. Ya udah sekarang aku kerja dulu. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Ya udah. Yap. Ya udah. Ya udah. Hahaha Ya! 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 Hari ini kita di bulan Isunai tidak ada bintang tamu siapa sih Ben? Kenapa? 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 Kau gak pake pasir, dilap. Oke. Ini gue panggil nih. Salah satunya, mantan mertua gak jadi. Baru tadi datang udah ngomongin mantan mertua gak jadi. Kenapa lu pantai lu, nyuruh dia keluar? Mantan mertua gak jadi. Ini boleh liat. Wendah! Wendah lagi di cidaster di pojah dan hidup. Coba banget lu, cuma satu second lu ya. Oh, pantes. Kan Wenda paling cemburu panggil. Kasus kita panggil ini. Lu ngapain sih, gampang-gampang lu. Gampang-gampang, gampang-gampang, gampang-gampang. Ini dia, cemburu banget. Cemburu banget. Coba lihat adikku, ada sorangnya pemuda. Aduh sampah, agak-gampang, akhir siang pagi ya. Lu menasih keribu, penyami aku kiri nama. Oh, bahagia, hatiku anda jadi pas karya. Ronis Dunai! Ronis Dunai! Men, gimana kalo gue bertiga bikin trio? Jadi trio apa? Trio Montok. Trio Montok. Bener, 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 bener. Reo ini trio kwek-kwek ya, waktunya pas udah tuir-tuir. Bener. Kalo nama group kita panggil kan? Trio Padut. Trio Padut. Langsung ambruk. Hei, ada Anissa Bahar, kangen sama goyang patah-patah gak? Kangen! Masih patah, masih goyangnya. Ika, ngasih kendang kok. Tak MILUM. Mang bitahan! Bagkongブ 낭ut 유리-tuir, are you perfect? K shallow? Kombatah-k 102, toki-ko-ko-ko-ko-ko! Sese Lena East can-dang lijanginton tepsi 道is itu entirely youtuber weit 下一 parah dia menangnya. Tapi gue bingung deh, gue bingung apa saat gue kalau gue goyangin ke kiri ke kanannya kenapa lama ya. Tunggu dulu, Bintar. Bile, lambat, lambatnya lama. Kamerahmen pada gini, ini yang kita cari. Gue udah ngerti lah, teman-teman mereka gue udah paham. He, kalau Anissa Baru itu kan punya goyangan, patah-patah. Iban Gunawan punya goyang, endut emas. Iya, endut emas. Ajarin dong, ajari. Gini. Eh, taruh dulu, taruh dulu. Nih, liat nih. Begini. Ketangkep gak bisa gak begini? Oh, bisa. Aman ya. Gini. Miring, miring, miring. Miring ses, miring. Bibir monyong. Oke, siap. Tarik. Nih. Lihat deh. Nih. Ini titisan gue banget. Kalo dia kurus gimelin bukan endut emas. Coba. Coba. Satu, dua, tiga. Go. Bisa gak menekin kali itu orang. Berat juga nih ngangkat galet ya Wak. Lo jangan kebanyakan bercanda. Kenapa sih? Mama Anissa kan sedih. Asik duduk-duduk, duduk, 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 duduk. Kalau ini boleh duduk. Akhirnya kepake kursi. Ma, ini keadaannya gimana sekarang? Ada lama. Mama gimana sekarang? Membaika, tiba-tiba kan kemari kita masih ketemu di salah satu acara. Dan berapa hari yang lalu aku liat udah press con mengenai kartu keluarga. Nah ini gimana sih mah sampai akhirnya kok tiba-tiba jadi kayak meradang ya permasalahannya. Makin besar ya masalahnya. Iya gak tau lagi mau ngomong apa ya. Udah gak ngerti harus gimana. Ntar sebab salah. Aku ngomong lagi di media, ngomong lagi di TV. Nanti sangkain buka aib, sangkain apa gitu. Karena menurut aku ini salah satu cara aku memang menyelesaikan masalah aku. Karena aku juga udah bingung harus bagaimana. Ma, enggak kalau mungkin sama kita mungkin siapa tau mama bisa berbagi cerita. Ini awalnya mama akhirnya saya keluarkan dia dari kartu keluarga dan tidak boleh menggunakan nama Bahar. Apa mungkin ada sesuatu yang baru lagi yang membuat mama sakit hati. Buat saya apapun kesalahan orang tua kita, apapun kesalahan anaknya yang namanya ikatan keluarga tidak bisa dipisahkan. Tapi membuat orang tua menangis, membuat orang tua meneteskan air mata. Pasti ada sebabnya juga ya. Pasti ada sebabnya dan gak ngerti bagaimana caranya kita bisa menghapus dosa kita karena membuat orang tua kita meneteskan air mata. Makanya mama aku ajak kesini, ini kita pengen tau. Seperti apa mama sampai akhirnya mencoret nama Juwita dalam kartu keluarga. Ini perundingan keluarga besar ya. Karena kan nama Bahar itu kan bukan cuma Anissa Bahar sendiri. Walaupun nama Bahar itu ngetop karena Anissa Bahar. Tapi kan disini saya punya kakak-kakak juga keluarga yang lain yang harus saya hormati juga. Dan kenapa kita coret nama Bahar? Karena menurut keluarga Juw sudah mempermalukan keluarga. Nah berarti Juw ini sudah tidak tinggal sama mama itu hampir 3 tahun? Iya. Dan saya selalu menutupi dari bapaknya, dari keluarga-keluarga yang lain. Kenapa mama tutupin? Karena ya inilah, inilah apa ya mungkin ini puncaknya. Kenapa saya tutupin? Karena saya gak mau keluarga tau yang sebenarnya. Dan pemirsa di rumah juga semuanya mesti tau. Karena aku sebenarnya menutupi semua itu sudah sejak lama gitu. Nah ada percakapan di sosial media itu juga rame. Hasil chattingan mama dengan sosok laki-laki yang bersama Juwi saat ini. Itu bener atau huang? Bener. Itu bener. Itu bener. Berbicara seperti itu? Bener, bener. Kalau mau lihat di handphone saya juga ada. Itu bener. Jadi sekarang posisi Juwi memang sedang bersama pria tersebut. Iya. Apa mama awalnya tidak menyetujui hubungan mereka atau? Awalnya kan hanya berteman. Hanya berteman karena posisinya. Cowok itu adalah mantan pacarnya kakaknya Juwita. Jelita. 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 Dan mantan teman saya juga. Mantan pacar teman saya. Jadi kondisinya aku tau gitu. Jadi awalnya gak ke arah sana. Kalau cuma berteman ya udah silahkan. Gak apa-apa kan? Iya. Ma, kenapa mama gak yang berjuang untuk mendapatkan Juwi kembali? Tarik. Susah. Bagaimanapun kita mau sampai saya mati pun mungkin. Karena Juwi orangnya keras. Iya mungkin sampai saya mati pun. Dia tetap gak peduli kok sama saya. Gak ada omongan dari Juwi sedikit telepon mama. Mau hubungi mama atau gak ada. Komunikasi dengan baik. Malah dia kita lihat di IG nya ya. Kayaknya. I'm okay. Bye. Baik-baik aja. Ismat. Istilahnya kayak dia. Masa bodoh lah. Mau dibuang mau enggak. Bodoh amat. Emak gue. Mungkin emak gue bisa beli lagi kali gitu. Tapi apakah sampai saat ini Juwi masih bekerja seperti biasa. Masih nyanyi. Masih show. Masih. Masih. Dengan management atau. Enggak. Dia sendiri yang pegang pacarnya itu sekarang. Karena gini. Relasi-relasi dari aku juga. Semuanya itu sampai ngadu ke aku. Sampai ngadu ke aku. Dibilang. Mbak Nisa nih aku jadi bingung nih. Ngubungin Juwi kemana. Soalnya. Sama. Sama. Sama pacarnya Juwi. Enggak boleh. Harus ngubungin ke Juwi langsung. Atau ke pacarnya Juwi langsung. Oh iya silahkan aja. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Jadi semua. Relasi-relasi dari aku. Dari kakak aku. Semuanya diambil sama pacarnya Juwi semua. Ma. Dalam permasalahan ini. Apa yang paling disesali. Yang membuat mama masih terus menangis. Kalau mengingat masalahnya. Sebenarnya sih perjuangan saya. Saya berjuang disini. Saya pengen anak saya itu. Bisa sadar dan kembali. Dalam arti kata gini. Justru saya. Justru saya. Seperti ini. Saya gak mau anak saya disiksa. Itu berumus. Oleh orang yang salah. Iya. Karena. Kenapa saya marah. Karena. Saya dengar anak saya. Diperlakukan sangat. Tidak manusiawi. Kasar. Perlakuan secara tidak manusiawi. Itu yang seperti apa. Kasar. Kalau ngomong-ngomong. Ngomong kata-katanya kasar. Kebun binatang keluar. Kebun binatangnya keluar semua. Kalau ngomong. Ya sekarang lihat sendiri aja. Ngomong sama aku aja. Lu gue Anissa. Silahkan. Kalau lu. Lu. Mau paranin gue kesini. Gue tunggu lu. Kan gak wajar. Aku kan. Bagaimanapun. Aku seorang ibu. Dia usia berapa tahun? 33-32. Duda anak satu. Oh Duda anak satu. Tapi justru kalau kita lihat ya. Ben. Malah. Kita sih pengennya memang. Anissa. Dan keluarga. Nantinya juga akan baik-baik ya. Semua orang pasti pengen begitu. Semua. Aku juga. Mungkin kalau gak karena. Udah. Udah gak ngerti harus bagaimana. Karena aku juga dipersalahkan keluarga. Karena aku terlalu memanjakan anak. Aku dibilang. Aku dibilang. Aku. Dibilang terlalu manjain anak. Dan aku dipersalahkan terus dalam hal ini. Lu sih terlalu manjain anak. Lu sih terlalu nurut sama anak. Jadi. Ya mungkin ini kesalahan saya yang terlalu sayang sama anak. Nah. Tanggapan dari Om Memo sendiri. Ada gak? Jujur saya dalam kasus ini. Saya udah. Sejak. Berapa lama memang gak komunikasi. Karena. Kalau dulu. Lagi kasus yang pacar yang dulu itu. Saya masih komunikasi. Tapi kasus yang sekarang. Saya gak komunikasi. Karena apa? Karena saya masih menutupi juga. Keberadaan Jui. Jui kan adanya di Bandung. Tapi saya menutupi. Kalau. Bilangnya Jui adanya di saya. Sama papahnya. Gitu. Tapi. Denger-denger katanya Jui tuh. Bener. Sempat jenguk neneknya yang lagi sakit. Gitu. Mbak. Enggak. Itu saya jelasin. Mungkin Dewi yang bisa ngejelasin. Dewi jelasin. Jadi saat itu. Kita ada mengundangan. Ke. Salah satu kerabat kita. Nah. Jui itu. Gak ada kendaraan. Jadi. Dia mau numpang ganti baju. Dan mau barengan. Jadi. Paling tidak kan dia harus ke rumah saya. Nah. Di rumah saya tuh. Dia ganti baju. Ganti baju. Paling tidak kan ada mama di rumah. Nah. Dia sembari nengokin. Karena. Disitu dibilang sama anak saya. Bilang. Yaudah tete kesini aja. Sekalian nengokin nenek. Nenek kan lagi sakit. Tapi kondisinya. Sorry ya. Saya tegaskan sekali lagi. Kondisinya waktu itu. Mama saya masih bisa berjalan. Dan masih sakit biasa. Belum seperti sekarang. Belum sempat masuk rumah sakit. Nah. Pas masuk rumah sakit. Ada salah satu kerabat. Datang. Dengok. Jenguk. Terus video call. Jui kok gak ada di sini. Di rumah sakit. Ini nenek lagi sakit. Cek aja dia. Gak datang sama sekali gak datang. Sampai. Sampai keluar dari rumah sakit. Sampai di rumah. Gak ada datang. Oke. Sekarang ini kan. Ini menjadi konflik. Atau mungkin ini menjadi. Tanda tanya besar untuk semuanya. Sampai akhirnya. Diputuskan keluar dari kartu keluarga. Dan tidak boleh menggunakan nama bahar. Jika. Jui kembali. Dengan menggunakan nama bahar. Atau mungkin. Jui minta maaf sama mama. Apakah mama masih membukakan pintu maaf untuk Jui? Tuhan aja. Maaf-maaf ya. Pasti apalagi saya seorang ibu pasti memaafkan. Pasti saya memaafkan. Tapi. Saya minta benar-benar dia harus tobat. Masuhat tidak mengulangi hal yang sama. Karena dia dulu pernah. Pernah. Pernah melakukan hal ini. Dan dia minta maaf sama saya. Mama maafin Jui. Mama gak akan. Jui gak akan mengulangi lagi. Mama. Terserah mama deh. Mau melakukan apa aja. Mama mau lakuin apa aja. Terserah mama. Kalau memang. Jui melakukan kesalahan lagi. Dan Jui ternyata melakukan kesalahan lagi. Oke. Ma. Ini. Untuk. Ya siapa tahu. Jui tak nonton. Mama mau ngomong apa sih. Dari hati orang tua untuk Jui tak. Iya kalau memang itu pilihan Jui. Semoga Jui bahagia disana. Dan. Anggap aja mama dan keluarga udah gak ada. Jadi silahkan Jui atur hidup Jui sendiri. Ini. Mama minta maaf. Kalau mama selama ini salah. Dan mama gagal menjadi ibu yang baik buat Jui. Semoga Jui bahagia. Kalau jadi Dewinya. Mau ngomong apa sama Jui? Kalau. Saya gak bisa ngomong apa-apa ya. Karena disini. Semuanya. Orang tua itu. Apalagi seorang ibu. Karena surga itu ada di telepah kaki ibu. Bagaimanapun. Sekeras apapun Anissa. Sekeras apapun dia. Mungkin dia punya salah. Mungkin dia punya dosa masa lalu. Ya. Dia hanya seorang ibu. Nanti juga Jui akan merasakan. Bagaimana menjadi seorang ibu. Proses waktu aja sih. Cuma. Semoga. Anak saya tidak. Mendapatkan perlakuan yang salah. Dan. Mendapatkan perlakuan yang baik. Kalau kita berharap. Semoga. Kedua hatinya. Lunak ya. Karena kalau misalnya. Keras. Amat keras. Pasti gak akan ada. Gak akan ada akhirnya ya. Sebenarnya dari kemarin sih. Sebelum ini mencuat. Aku sih gak keras loh. Aku udah berusaha. Aduh. Saya tuh kayak diincak-incak. Walaupun saya diincak-incak. Tetap. Saya sabar. Karena udah terlalu kasar. Dadinya terhadap. Kanisa udah terlalu kasar banget. Jadi Jui nya juga ngomongin. Juga kasar. Jadi Jui nya. Udah ya mah. Ini urusan Jui. Ini urusan Jui. Jadi. Jui pengen lebih baik lagi. Jadi mama. Jangan sampai Jui ngelawan mama ya. Jadi kan seakan-akan dia ngetangin saya gitu. Ya. Buat saya. Kita sebagai seorang anak. Siapapun orang yang hebat. Yang mendampingi kita. Siapapun orang yang kuat di belakang kita. Tetap kekuatan itu ada di doa orang tua kita sendiri. Betul. Ada baiknya. Mungkin kalau orang tua punya salah. Itu namanya manusia. Betul. Ya. Tapi. Yang namanya. Membenci orang tua. Menurut saya itu adalah kesalahan yang salah. Jadi. Tidak memihak oleh siapapun. Buat saya. Mudah-mudahan dari kedua keluarga. Bisa diselesaikan masalah ini dengan baik. Amin. Ya. Dan kita akan kembali setelah yang satu ini. Tetap di Bronis Penai. Sedan diksen 2 Schritt. Dari depan anda resti berchantam yang tiba, Lepas. Lepas. Dari occupasi movie. Setelah ini tidak ada haramku. Tari mati yang ada monster. Otak tempat. Tari kata se 오� vidare. Setelah. Terima kasih.